Sebenarnya 25.186.291 batang rokok ilegal dimusnahkan pihak Direkturat Jenderal Beacukai Wilayah Jawa Tengah Daerah Istimewa Yogyakarta selasa 9 Juli. Pemusnahan rokok ilegal tersebut secara simbolis dilakukan di halaman tempat penimbunan pabean Beacukai Tanjung Emas Semarang dengan cara dibakar, sementara sisanya dimusnahkan di tempat pemusnahan barang di Cirebon. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Beacukai Jateng D.I.E. Tri Utomo Hendrowibowo menyatakan, jutaan batang rokok tanpa pita cukai tersebut merupakan hasil penindakan sejak tahun 2022 hingga 2024. Selain rokok ilegal, Beacukai juga memusnahkan berbagai barang sitaan lainnya seperti ratusan botol minuman beralkohol, 3,2 kg tembakau sintetis, 2,2 liter vip, serta ribuan butir obat tanpa izin edar. Nilai barang ilegal sitaan negara yang dimusnahkan mencapai Rp31,6 miliar dengan potensi penerimaan negara yang harus dibayar sebesar Rp16,84 miliar. Tri Utomo menambahkan, produsen rokok ilegal saat ini telah memanfaatkan pasar daring untuk memasarkan produk mereka. Dari sanalah, pihak Beacukai telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk melakukan patroli cyber atau pemantauan ke sejumlah akun pasar daring yang menjual rokok-rokok ilegal. Bahkan kami ada polisi cyber, jualan di e-commerce, kami coba tracking belinya menggunakan online, sekarang masif. Sehingga yang dulu jualan di warung-warung sekarang sudah ke arah online, coba kami lakukan kegiatan pendidikan bersama-sama. Ini yang menjadi perhatian buat kami bahwa mereka ini modusnya sudah semakin maju, jadi mereka mengupload segala macam itu tanpa dengan menggunakan identitas yang sebenarnya, bukan yang sebenarnya itu. Ini yang sedang kami telusuri. Penindakan yang dilakukan oleh Beacukai terhadap barang-barang ilegal tersebut dalam rangka mengamankan penerimaan negara, menciptakan iklim usaha yang sehat, serta melancarkan pembangunan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wijaksono, Kantor Berita Antara, mewartakan.